Intro Ini memudahkan sekali ya Pak ya Betul sekali Kalau gitu saya mau belajar lagi deh Iya kita belajar sama-sama Sudah mulai Iya betul sekali Halo sahabat edukasi Apa kabarnya nih Semoga selalu sehat dan Makin rajin belajar ya Senang sekali saya Kak Ismi Iskandar Akhirnya bisa menemani Kalian semua nih yang pasnya Dalam program Pasti Bisa Belajar Bersama Pasti Bisa Ujian Pasti Lancar Nah kali ini Kak Ismi sudah ditemani nih Oleh Bapak Budi Seorang guru dari SD Bakti Mulia 400 Jakarta Betul sekali Kak Ismi Saya hello dulu dong Pak kepada sahabat edukasi Halo sahabat edukasi Salam jumpa Selamat berjumpa kembali dalam acara Bincang Edukasi Hari ini kita akan membahas tentang satuan berat Ya tentunya ini jadi mata pelajaran dan juga materi yang banyak sekali sering keluar di ujian gitu Kak Ismi Nah sebelum kita lanjut ke materinya nih Pak Saya mau tanya dulu nih kira-kira biasanya apa sih yang kesulitan oleh sahabat edukasi untuk memahami satuan berat ini Baik Kak Ismi Biasanya teman-teman edukasi, sahabat edukasi ini yang menjadi kendala adalah terkadang lupa Lupa urutan tangga dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu yang pertama Yang kedua yang menjadi kendala untuk sahabat-sahabat edukasi terkadang juga dia belum begitu memahami bahwasannya dari tangga atas ke bawah itu harus dikalikan Sementara dari bawah ke atas harus dibagi Nah ini terkadang lupa Itu yang mungkin bisa jadi kendala buat sahabat-sahabat edukasi Nah sahabat edukasi itu dia nih Banyak sekali saran-saran dari Pak Budi yang ingin disampaikan Tapi sebelumnya Kak Ismi mau ngingetin nih Buat sahabat edukasi di rumah yang kemarin-kemarin ketinggalan sama program dari Pak Pasti Bisa ini Kalian bisa tonton lagi streamingnya di tve.camdikbu.go.id Kemudian kalau nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung telpon bebas pulsa di 0800-140-304046 Nah kemudian TV edukasi ini juga bisa dinaunload di aplikasi Play Store dan juga App Store Langsung aja ketik TV edukasi Nah kalau gitu kita lanjut aja nih ya Pak ya Langsung ke materinya Nah indikatornya ini untuk mengubah suatu satuan berat ke satuan berat yang lainnya Nah untuk lebih jelasnya lagi ini ada videonya nih sahabat edukasi Ini dia Kamu lebih berat dari aku ya Van Ya deh aku sekarang duduknya agak majuan biar kita bisa bermain Kamu lebih ringan daripada aku ya Tara Iya dan kamu lebih berat dari aku kan Nah selain dengan bermain jengat cukit tadi Adik-adik juga dapat melihat mana benda yang ringan dan mana benda yang berat Dengan menggunakan timangan sederhana ini Ternyata berat sebuah mangga lebih berat daripada buah jambu Sekarang gelanku Ternyata buah tomat lebih ringan daripada buah melon Ternyata berat semangka lebih berat daripada buah belimbing Ternyata buah jambu ini lebih ringan daripada buah belimbing Adik-adik sekarang teman-teman kalian akan mengukur berat badan mereka Kita lihat yuk Aku dulu ya Iya deh Berat badanku 27 kilogram Sekarang aku ya Ternyata berat badanku lebih berat daripada Wina Beratku adalah 32 kilogram Berat badanku 28 kilogram Lebih berat daripada Wina Ternyata beratku 31 kilogram Nah adik-adik untuk mengetahui berat badan Adik-adik harus menggunakan timbangan berat badan seperti ini Cara mengukur berat badan dengan timbangan ini adalah Berdiri pada timbangan Setelah itu lihat angka pada jarum petunjuk di timbangan Nah angka di jarum petunjuk itu Nah ternyata itu dia nih Satuan berat yang ada di kehidupan sehari-hari kita Tadi kan kita udah lihat nih pak ya Wah ternyata tomat lebih tidak berat daripada Lebih ringan daripada semangka ya Lebih ringan daripada semangka Nah itu kan tadi kalau kita lihat di kehidupan sehari-harinya Sekarang kita lanjut ke materinya nih pak Kan kalau biasanya waktu diajarin di sekolah itu Ada yang namanya kilometer Eh kilometer Kilogram Kalau kilometer satuan jarak nanti Satuan jarak ya Kalau satuan berat itu ada ton Kintal Pokoknya untuk lebih jelasnya lagi Silahkan deh untuk Baik terima kasih Kak Ismi Baik Sahabat edukasi Tentunya kita tidak pernah bisa lepas dari Yang namanya satuan berat Tadi sudah dilihat di videonya Bahwasannya ada Berat untuk badan Berat untuk benda Dan seterusnya Nah satuan berat yang banyak digunakan Dan sampai saat ini digunakan Ada ton Ada kuintal Kemudian juga ada kilogram Terus ke hektogram Dekagram Kemudian gram Desigram Sentigram Sampai ke miligram Nah adik-adik Sahabat edukasi harus bisa Apa ya Menghafal kali ya Harus tahu Nah teknisnya silahkan saja Menggunakan titian kelede Misalkan kucing hitam Dalam got diam Cuma meyang-meong Atau mungkin apa saja lah boleh gitu ya Itu sebagai cara Untuk menghafal Apa ya Tangga ya Tangga satuan berat Nah ini karena nantinya Akan berkaitan dengan Mengubah satuan berat Ke bentuk satuan berat lain Misalkan dari kilogram Diubah ke kilogram Atau mungkin sebaliknya Atau mungkin dari ton ke kilogram Atau dari kuintal ke kilogram Atau mungkin juga sebaliknya Ya mungkin seperti itu Kak Isming Iya Pak Ini kan banyak sekali kesalahan-kesalahan Yang ada pada sahabat edukasi Termasuk pada saya tadi Tadi kan saya sempat ngobrol Bahwa ada kilometer Ternyata adanya kilogram ya Kalau satuan berat ya Jadi mungkin nanti ada satuan berat Ada satuan jarak Ada satuan volume Jadi memang di matematika ini cukup beragam Ya sementara ini Kita baru belajar di satuan berat dulu kali ya Karena supaya jangan sampai terlalu Buat pusing juga Atau teman-teman edukasi nih Nah itu dia sahabat edukasi Ada perbedaan nih Antara satuan berat Satuan jarak Dan satu lagi apa Pak? Volume Nah itu berbeda-beda diantara ketiganya Nah yang hari ini kita akan bahas adalah Satuan berat Nah ini kita bisa lihat Ini satu ton sama dengan sepuluh kintal Sama dengan seribu kilogram Ini bisa dijelasin gak Pak? Ini maksudnya gimana? Nah jadi kalau dilihat di tangga ya Yang ada di sini ya Ini kita lihat tangganya Ini adalah tangga satuan berat Dari bawah sampai ke atas ini Nah dilihat ton ini posisinya di atas Kalau ke kintal dia turun satu tingkat Nah setiap turun satu tingkat Dikali dengan sepuluh Artinya satu ton ini Sama dengan sepuluh kintal Kalau ingin ke kilogram Berarti dia harus turun Dua tingkat lagi nih Berarti dari ton ke kilogram Turunnya tiga tingkat Berarti dikali setiap tangga adalah sepuluh Ini kali sepuluh Ini dikali dengan sepuluh Begitu juga yang ini Artinya dia dikali dengan seribu Berarti satu ton itu sama dengan seribu kilogram Nah ini mungkin teknis atau cara untuk mencari perubahan satuan beratnya Kak Ismi Oh gitu ya Pak Oh iya ini kan mungkin ada sahabat edukasi yang bertanya Kok ini di bawah kintal malah setrip? Betul sekali Di bawah kintal ini masih belum ditemukan satuan beratnya nih Sampai saat ini memang belum ada satuan berat antara kintal dengan kilogram Nah mungkin nanti ke depan disepakati oleh internasional ada satu-satuan tertentu yang menghubungkan antara kintal dengan kilogram Semoga cepat ditemukan ya Pak supaya gak bikin bingung ya Ini mungkin sering di sahabat edukasi dibilangnya oh ini bagian missing nih bagian yang kosong gitu Betul betul Nah ini kita selanjutnya ada satu kilogram sama dengan sepuluh Sepuluh hektogram Atau sepuluh dengan ons jadi sama saja ini dari kilogram ke hektogram Jadi hektogram dengan ons ini adalah sama Ya jadi mungkin kalau kita sering dengar dulu ibu kita beli tolong dong beliin cabai Misalkan satu on atau dua ons itu adalah artinya dengan kilogram Oh sama ya sepuluh on sama dengan satu kilogram ataupun satu hektogram Betul sekali Nah ini kemudian ada satuan lainnya Ada pon Nah ini biasanya banyak dipakai di negara-negara luar Nah mungkin sahabat edukasi pernah lihat misalkan ada dalam pertandingan tinju Ya di sudut merah dengan berat 150 pon Oh ya 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 Kalau kita di Indonesia banyak menggunakan kilogram gitu Jadi memang di berbagai negara terkadang-kadang Ada menggunakan standar yang sebetulnya sama Cuma dia lebih familiar disana menggunakan satuan apa gitu Oh biasanya kalau kita lagi ngisi-ngisi biodata nih ada kayak beratnya berapa Kalau di Indonesia kan cuma 50 kilogram Tapi kalau di luar itu mana pon Nah mungkin menggunakan pakai pon gitu ya Nah nanti misalkan nanti adik-adik sahabat edukasi sudah besar dan di luar negeri Tinggal di luar negeri mereka akan tahu gitu Wah ini dia yang kita pelajari selama ini ternyata di dunia nyatanya sangat berguna sekali ya Pak ya Iya betul sekali Nah ini kemudian ada satu pon sama dengan 5 hektogram sama dengan 5 ons Betul sekali Karena kan satu kilogram ini adalah dua pon ya Betul Berarti satu pon adalah setengah dari satu kilogram Setengah kilogram adalah sama dengan 5 hektogram atau sama juga dengan 5 ons Nah ini kemudian yang terakhir ada satu ons sama dengan satu hektogram Ya tadi sudah saya sampaikan ya bahwasannya ons ini sama dengan hektogram Oh iya iya Jadi tidak usah diubah lagi gitu Nah kalau yang di bawah ini ada apa nih Pak? Nah kalau yang di bawah ini ini mungkin salah satu cara Kalau biasanya sahabat edukasi menggunakan tangga mungkin naik tangga capek barangkali gitu Kita gunakan jalur yang mendatar Nah ini jalur mendatar Nah ini juga bisa kita gunakan sama saja prinsipnya Ya setiap berbeda satu tingkatan atau satu kolom itu kalau dia ke arah kanan Ya ke arah kanan ini berarti dikalikan Sementara kalau ke arah kiri dibagi Atau mungkin nanti kita akan jelaskan dengan cara yang lebih simpel atau lebih mudah lagi Supaya sahabat edukasi bisa mengerjakan soal dengan lebih baik Betul, nah mungkin kita harus langsung ke soal contoh soalnya aja ya Pak ya Baik, baik Nah ini di soal pertama Berat sekarung beras adalah 25,5 kilogram Jika berat sekarung beras tersebut dinyatakan dalam gram Maka berat sekarung beras tersebut adalah A. 255 gram B. 2550 gram C. 25500 gram A. 255 gram Wah yang mana nih Nah ini kira-kira Kak Ismi jawabannya yang mana nih? Kalau aku sih jawabannya karena tangganya ada 3 ya Jadi jawabannya C Jawabannya C ya Mudah-mudahan Kalau sahabat edukasi gimana nih jawabannya ya kira-kira ya Ya pertama memang betul sekali Jadi kita lihat disini adalah 25,5 kilogram diubah menjadi bentuk gram ya Jadi kilogram ke gram Tadi kalau menggunakan tangga naik atau turun Kak Ismi nih? Turun Turun, betul sekali ya Tadi kita sudah lihat di tangganya ini ya Turun ya Dari kilogram ke gram Nah Karena turunnya 3 tingkat berarti 25,5 dikali dengan 10 kali 10 kali 10 karena 3 tingkat Ya Artinya juga sama dengan 25,5 dikali dengan 1000 Hasilnya adalah 25 5 Kemudian 5 Tambah nolnya 2 Nah Ya ini titik ya bukan koma nih gitu Berarti benar ya Pak jawaban saya Jadi jawabannya Kak Ismi betul ya Betul sekali ternyata Dulu matematikanya bagus nilainya ya Wah saya paling suka matematika Paling suka matematika Tapi sebetulnya bisa juga dengan cara lain Kak Ismi Oh iya gimana sih Pak caranya Ya cara sederhananya seperti ini nih Tadi kan 25,5 kg Kita menggunakan jalur yang mendatar Iya Kalau yang bertingkat tadi mungkin capek Maik tangganya Sekarang jaman jalan tol lurus nih ya Iya betul Kita buat tangganya dari ton Setelah ton mungkin kuintal Kemudian kosong Kemudian kilogram Hektogram Kemudian dekagram Kemudian gramnya Desigram Sentigram Miligram Nah kita letakkan saja Kak Ismi nih ya Dari Yang ditanyakan adalah kilogram 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 ini Satuannya kita letakkan tepat di bawah kilogram Oh gitu Nah ini kita letakkan nih Satuannya berapa Kak Ismi nih? 25 Satuannya berarti 5 ya Kak Ismi ya Oh satuannya 5 5 Nah ini 5 Kita letakkan disini Kemudian 2 Kemudian 2 letakkan di sebelah kirinya Berarti posisi disini Kemudian tulis angkanya semuanya ini Oh Sampai ke yang ditanyakan Yang ditanyakan adalah apa nih Kak Ismi nih? Gram Gram Berarti sampai di gram sini ya Ya Nah setelah 25 ada angka berapa Kak Ismi nih? Ada angka koma 5 ya Nah komanya kita abekan dulu Kemudian disini kosong nih Ya Karena kosong kita kasih 0 saja Iya Jadi hasilnya 25.500 Sama Ya Ini cara yang berbedanya Ya Nah sahabat edukasi itu dia pembahasan kita tentang berat satuan Ya betul sekali Tapi jangan kemana-mana Karena kita masih banyak lagi nih hal-hal yang mau dibahas mengenai satuan berat Nah udah gitu nanti dahir segmen kita akan ada kuis kehajar Dan hadiahnya itu totalnya 300 juta rupiah di akhir acara ini ya Wah besar sekali ya Kak Ismi ya tentu sahabat edukasi semangat ini ya Betul Jadi kita harus belajar jangan kemana-mana ya Halo Ya Sari kata lo